Kalau kamu gak kuat nanjak, itu belum tentu salah sepeda kamu yang speknya kurang tinggi atau speednya kurang banyak. Bisa jadi, teknik kamu yang salah. Saya akan berbagi tips, teknik yang benar pada saat menanjak biar kita gak kepayahan. Tapi kalau ada yang mau ngoreksi, silahkan. Dan ada yang mau nambahin juga, silahkan di kolom komentar. Kita langsung ya. Smart! Yang pertama adalah seatpost atau saddle. Kita posisikan di posisi yang tinggi. Supaya apa? Karena kalau seatpostnya rendah, itu efeknya sepeda kita akan ngejungkel ke belakang. Jadi itu berbahaya sekali. Jadi kita akan tighten. Tingginya segimana, itu tergantung tinggi badan teman-teman. Segini pas lah. Yang penting si kaki itu bisa menatak ke bawah. Oke, cek. Yang berikutnya adalah perbandingan rasio gear. Jadi untuk yang depan, ini semakin yang kecil, itu dia akan semakin ringan. Semakin ke atas, itu dia akan semakin berat. Tapi khusus buat yang single chainring, itu tidak perlu diutak-atik yang depannya. Dan untuk yang belakang, juga harus diperhatikan, itu semakin dia ke paling atas, dia semakin ringan. Kalau di ke bawahnya, dia semakin berat. Jadi beda dengan yang depan. Kalau yang depan itu makin kecil, makin ringan. Kalau yang ini makin kecil, makin berat. Jadi kita harus setel di atas. Untuk posisinya, tidak mesti di atas banget. Itu tergantung dengan elevasi tanjakannya, kekuatan fisik kitanya. Jadi bisa disesuaikan. Berikutnya adalah, buat sepeda full source atau yang memiliki suspensi belakang, itu harus diatur juga. Karena pada saat nanjak itu, kita akan mengayun. Jadi buat full source atau rear shocknya yang sudah bisa di lock, itu tinggal di lock aja. Tapi buat yang masih coil atau model pair seperti ini, ini gampang. Ini tinggal kita kasih keras aja. Caranya dengan cara memutar. Nah ini, kelihatan nggak? Ini bisa diputar. Diputar, nanti kita cari dia supaya ke posisi yang paling keras. Jadi nanti pada saat nanjak, si sepeda itu tidak akan ngembal. Tidak akan ngayun. Jadi pada saat nanjak, si sepeda itu dia akan stiff, dia akan rigid, dia akan diem ya. Walaupun nggak diem-diem amat. Karena kan shocknya itu ada. Apalagi ini tidak bisa di lock ya. Kalau dalam posisi berhenti, kita berhenti di tengah-tengah tanjakan, dan kita akan melanjutkan lagi, itu diusahakan jangan langsung di goes. Lurus seperti ini. Ini kita akan sangat berat sekali. Dan kemungkinan ini bakal nganjak. Jadi, kita miringkan dulu si sepedanya. Ya, miringkan dulu si sepedanya. Barulah kita goes. Posisi badan ini harus tunggu ke depan, karena kalau ke belakang itu tak tahu begini. Ya, pada saat nanjak, posisi tubuh usahakan itu sedikit bungkuk, untuk menekan roda depan supaya nggak ngangkat. Karena kalau badan kita itu tegak atau sedikit ke belakang, tadi ya, ban depan bakal ngangkat dan itu bahaya sekali. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah teknik berikutnya. Sebetulnya ini teknik pribadi saya. Ini bisa jadi efektif di orang lain, bisa jadi juga nggak. Kalau saya itu ditanjakan, biar nggak terlalu capek, adalah pandangan mata. Jadi, kita harus tundukkan pandangan. Jadi, nggak hanya ke lawan jenis ya. Ketanjakan juga harus tundukkan. Jadi, kalau saya pada saat nanjak itu, biasanya kalau kita nanjak kan view kita ke seperti ini ya. Jadi, kita fokus ke si tanjakan yang di sana. Itu biasanya bikin kita capek. Karena apa? Emosi kita jadi nggak stabil. Adrenalin kita itu terpacu. Dan kita akan mudah lelah. Jadi, saya biasanya view-nya itu seperti inilah. Jangan terlalu nunduk banget. Nanti tiba-tiba ada mobil kan nggak kelihatan. Jadi, cukup segini nih. Jadi, nggak begitu luas pandangannya. Jadi, apa ya? Jadi, seotak kita itu bekerja sesuai dengan kenyataan. Jadi, nggak cepat capek lah. Pokoknya gitu dah. Cobain aja lah. Ini juga saya dikasih tau temen. Saya kira bohong. Tapi ternyata beneran. Ini ngefek banget. Jadi, emosi saya bisa kejaga. Jadi, nggak main hajar aja. Emosi kejaga, stamina juga kejaga. Jadi, view-nya segini aja lah. Cukup. Jadi, nggak usah jauh begitu tuh. Wah, kalau begini mah. Ini udah. Pertama bisa jadi ngedown duluan. Kita capek duluan juga. Kemudian, yang paling penting adalah fisik. Fisik yang prima akan sangat mempengaruhi kita untuk melibas tanjakan. Jadi, usahakan gue seharutin biar fisik yang terlatih. Dan, tambahan adalah pada saat ditanjakan, kita harus pintar-pintar untuk ngatur nafas. Ya, supaya suplai oksigen ke paru-paru kita ini lancar lah. Ya, begitulah. Itu aja teknik-teknik pada saat kita nanjak. Jadi, kalau nggak kuat nanjak, jangan dulu nyalain sepeda. Terus mau ganti, mau upgrade. Ya, terserah sih. Tapi, lihat dulu deh. Siapa tahu teknik kita yang salah. Nah, makanya kita nggak kuat nanjak. Semoga setelah nonton video ini, teman-teman bisa mengefektifkan, mengefesiensikan energi pada saat nanjak. Sehingga tidak terlalu kelelahan dan kita bisa melibas tanjakan dengan lancar. Sekali lagi, kalau ada yang mau koreksi atau ada yang mau nambahin, silakan di kolom komentar. Karena saya ini bukanlah orang yang tahu segalanya, apalagi tentang sepeda ya. Jadi, kalau ada teman-teman yang mau ngasih masukan, silakan. Terima kasih juga buat yang udah subscribe dan yang sudah like dan komen. Kebanyakan dan. Dan untuk yang belum subscribe ya, di subscribe waktu. Biar banyak aja subscribernya, kayak orang-orang. Oke, gitu. Salam dari Bogor ya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bisa jadi nanti kita akan mereview sepeda, seperti yang teman-teman udah lihat di video-video saya sebelumnya. Bisa juga kita akan membahas tips dan trik dalam bersepeda. Ada juga kita membahas aksesori sepeda. Terus kita ada juga gues. Kita gues kemana gitu ya. Pokoknya macam-macam lah video di channel ini. Pokoknya subscribe, subscribe jangan lupa. Oke. Oh iya, satu lagi. Terima kasih sama Om Rudy ini. Udah nemenin. Udah nemenin, megangin video. Kita berdua aja di sini. Ini di hutan. Di belakang saya itu ada rumah villa sebetulnya. Tuh. Ini villa. Dari bahannya kayu semua. Dan di situ itu sungai. Jadi view-nya bagus ya. Langsung ke sungai. Makanya tadi selama saya ngomong itu suaranya berisik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Salam. Itu salah teknik. Kalau kamu gak kuat nanjak, itu belum tentu salah sepeda kamu yang speknya kurang. You tell yourself Oh my god. I should have known that we could We could never be friends I hear you just thought we could We could never be friends We could never be friends We could never be friends We could never We could never be friends Ditemenin Kang Rudy You feel the type of way Well that's fantastic Nothing, nothing, something And now it's drastic Go tell your friends We're so done It never ends You have fun Ooh, go and say it like a mantra You know what you want